ya oke baik selamat bertemu kembali bersama saya Nathalie Seransi di tutorial online kali ini kita akan mempelajari sesi keempat dari mata kuliah data warehouse dimana judul sesi ini adalah analisis kebutuhan data warehouse sama saya Nathalie Seransi sesi ini kita akan belajar dengan baik bagaimana sebuah sistem data warehouse itu di analisis kebutuhan ada pun materi pada stasi kali ini kita akan mempelajari tiga materi pokok dimana tiga materi di pokok yang dimasukkan adalah yang pertama kita coba mengerti dulu apa itu analisis dimensional pada data warehouse dan ada namanya paket informasi dan kita akan melihat juga teman-teman metode pengumpulan data warehouse itu seperti apa jadi dimulai dengan melakukan analisis dimensional kita tahu bahwa warehouse ini data warehouse sistem data warehouse ini mencoba memberikan kepada pihak manajemen begitu sebuah pengukuran atas objek yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang kira-kira gitu jadi dimensi ini mengarah kepada sudut pandang begitu ya misalnya kita ingin melihat harga penjualan berdasarkan harga penjualan berdasarkan kota berdasarkan kategori barang kota dan kategori barang tersebut adalah dimensi daripada data yang kita sedang susun dan pada akhirnya pada mata kuliah ini kira-kira kita ya mahasiswa akan bisa ya menyebutkan dengan baik ruang lingkup serta bagaimana konten analisis pada data warehouse itu ya bagaimana ruang lingkupnya kebutuhan itu dan pada akhirnya kita coba melihat lagi metode pengumpulan data dalam pengembangan data warehouse tentu saja ini sangat erat kaitannya juga dengan materi sebelum ini dimana kita coba melihat melihat ya rekayasal sebuah data warehouse ya saya kira teman-teman mahasiswa semoga semakin semangat untuk belajar data warehouse bersama saya Natalia Sangsi kita akan coba mengawali sesi ini dengan melihat sejauh mana analisis dimensional itu dilakukan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Natalia Sangsi terus belajar dengan dia terima kasih selamat menikmati